Intro Kisah milis Oleg Salenko terpaksa jual sepatu emas piala dunia demi lunasi utang bisnisnya Jakarta Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat tidak bersahabat bagi Rusia dan penyerang andalannya Oleg Salenko Mereka bergabung di grup D bersama Brazil, Cameroon, dan Sweden Turnamen di Amerika Serikat itu menjadi piala dunia pertamanya Oleg Salenko tanpa kesulitan mengawali langkahnya bersama timnas Rusia Di laga perdana beruang merah harus bertemu tim unggulan Brazil yang saat itu dihuni banyak bintang seperti Dunga, Bebeto, dan Romario Dua gol tanpa balas bersarang di gawang Rusia Brazil akhirnya menjadi juara setelah mengalahkan Italia di final 3 hingga 2 lewat adu penalti Berikutnya di laga kedua, Sweden menghajar Rusia 3 hingga 1 Meski mencetak gol namun sinar Salenko masih belum terlihat Justeru penyerang Sweden Martin Dahlin yang bersinar di laga ini Laga akhir melawan Cameroon hanya jadi penghibur Rusia saja Pasalnya apapun hasil yang didapatkan tak mengubah status Rusia yang gugur di piala dunia 1994 Namun laga menghadapi singa Afrika di Stadion Stanford, California 29 Juni 1994 itu justru menjadi keberuntungan bagi Rusia dan Salenko Mereka meraih kemenangan pertama dengan skor telak 6 hingga 1 Salenko menunjukkan taringnya Membuat gempar panggung akbar piala dunia dengan mencetak 5 gol dalam kurun waktu 60 menit 16 41, 45, P, 73 dan 75 Satu gol lagi untuk kemenangan Rusia dicetak oleh Dmitry Kratchenko di menit ke-82 Sedangkan gol satu-satunya dari Cameroon dicetak Roger Mila di menit ke-47 Yang menjadikannya sebagai pencetak gol tertua 42 Tahun Dalam sejarah piala dunia Selesai pertandingan Salenko yang lebih bersinar berkat Torehan Cointry sempat berfoto dengan Roger Mila Kedua juru gedor itu berpose dengan jersi nomor 9 yang mereka kenakan Pada akhirnya dua penyerang terbaik untuk Rusia dan Cameroon bersinar dalam satu bingkai foto Sumbangan enam gol membuat Salenko meraih kelar top skor Dan mendapatkan sepatu emas bersama Christos Toichkov dari Bulgaria Keduanya berhasil melesakkan enam gol di turnamen tersebut Namun, Salenko yang kelahiran 25 Oktober 1969 memiliki kredit lebih Dengan mencetak lima bol dalam satu laga Salenko sendiri mengawali karir profesionalnya di Zenit Leningrad pada 1986 Namun, ia melewati era kemasan saat membela Dynamo Kiev Dengan mempersembahkan trofi Liga Uni Soviet 1990 Ketika piala dunia 1994 berlangsung, Salenko bermain di Spanyol untuk Lok Brones Setelah turnamen, dia pindah ke Valencia hingga 1995 Sebelum dikontrak Glasgow Rangers di Liga Skotlandia Sempat membela Istanbul Sport di Turki Salenko kembali ke Spanyol memperkuat Chordoba pada 1999 Menurut catatan Transformers, Oleg Salenko berhasil menorekan 66 gol dan 4 asis dari 218 pertandingan Di seluruh ajang pada level klub Pada tahun 2003, ia sempat kembali ke lapangan ketika ditunjuk sebagai pelatih tim Sepak bola pantai nasional Ukraina Sayang kehebatan, Salenko di negeri Paman Sem tidak berlanjut bersama tim Nas Baik pada laga persahabatan atau ajang bergensi lainnya setelah itu Bahkan oleh Salenko tidak pernah memainkan pertandingan lain bersama tim Nas Rusia setelah piala dunia 1994 Dia mengakhiri karir internasional bersama tim Nas Rusia dengan catatan 6 gol dari total 8 cap Cedera disebut menjadi faktor utama dibalik penurunan performa oleh Salenko yang Kemudian memutuskan gantung sepatu pada 2001 setelah bermain untuk Pogons Sechin di Polandia Dalam wawancara dengan Goal.com, Juni 2018 menjelang piala dunia 2018 di Rusia Salenko bercerita tentang aktivitasnya sebagai pengamat sepak bola di televisi Dan tentunya juga bisnis Semuanya berjalan lancar Pada periode yang sama saya juga melatih tim sepak bola pantai Ukraina Saya juga melatih tim kota asal saya Tapi saya tidak terlalu sibuk kata Salenko Ia juga terus mengikuti pertandingan top dan internasional dan membuat prediksi Terutama turnamen sebesar piala dunia Euro atau Liga Champions Tentang 5 golnya ke gawang Kamerun, Salenko mengenangnya sebagai momen yang paling berkesan Rekor itu juga belum terpatahkan Ketika ditanya apakah pencapaian itu bisa disamai atau bahkan dipatahkan untuk piala dunia mendatang Selalu jawaban saya akan sangat sulit melakukannya hari ini Secara prinsip mungkin saja Di fase group ada banyak tim yang menunjukkan peningkatan bagus belakangan ini Tapi akan ada pula tim lain yang tampil tidak sesuai ekspektasi tuturnya Dua tahun kemudian setelah wawancara itu Salenko menjual sepatu emasnya yang sangat berharga itu untuk melunasi hutang-hutangnya Sepatu emas itu dibeli oleh seorang syait di Uni Emirat Arab Dengan harga 500 ribu dolar AS atau 7 miliar rupiah Meski tak ingin menjualnya namun usahanya yang bangkrut dan hutang-hutang Yang menghantuinya lah yang memaksa Salenko untuk menjual sepatunya Salenko mengatakan bahwa syait yang membeli sepatu emas miliknya akan membuat museum untuk sepatu itu Ia percaya sepatu emas miliknya akan dirawat dengan baik Setelah berpikir panjang Salenko akhirnya menerima tawaran itu Tak hanya sepatu emas yang Salenko jual beberapa aset lainnya juga Ia juga untuk menyambung kehidupan Aku bukannya bangkrut total atau semacam itu sehingga aku harus menjual segalanya Tapi tawarannya sulit ditolak Aku diberitahu bahwa seorang syait yang harap akan merawat penghargaan itu dengan menaruhnya di museum setempat Kata Salenko kepada surat kabar blik yang dikutip dari National Post Oleg Salenko akan terus dikenang dengan Queen Trick Jadi piala dunia yang tak hanya satu tapi dua turnamen Ia meraih sepatu emas piala dunia U-20 di Arab Saudi 1989 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.